Intro Neng! Apa? Sini! Sini apaan? Ini lagi tempat kekinian yang di Bogor. Apaan? Kebun raya kan penuh tuh. Iya. Ini baru kosong Neng di sini. Belum banyak yang tau. Apaan? Sini seru. Ternyata dari sini aja. Bagusan dari sini gambarnya. Kenapa ya Bang? Di sini kan suasananya. Otomnya gengin genteng. Kang, salam punya sejati dulu dong. Oh iya punya sejati. Kita ada salah satu tempat di Bogor. Gue sumpah malu ini nih opening yang termalu yang pernah gue lakukan nih. Bangunnya sejati. Iya. Ada apa di sini? Tonton mereka dulu ya. Oh. Kita coba dulu ya. Yang mana dulu, lo mau yang mana? Coklat. Kayaknya dimasukkan dalam gitu ya. Tumpah dong, kan? Tumpah, kan? Nguncrat, Neng. Kan Neng udah bilang, makannya gimana? Empuk banget, terus Neng. Jadi emang kayak di feel gitu, Neng, emang bolong tuh. Dalam, Neng, segini tuh. Kok gak ada yang pesan susu lagi ya? Lo mau? Enggak. Biar gak ada suara lagi ya. Pasang susunya dong. Susu. Hahaha. Lumayan kan? Ada hiburan. Jadi hangat suasana. Oh, kayaknya potongan ayam. Yang digoreng, yang harus lebihkan rupa. Tapi di... Ngebangunnya bisa gini banget ya? He-heh. Ini kayak saus barbeque ya? He-heh. Asam-asam manis gitu ya? Atau mungkin karena dari nama itu ya? Mo Mo Milk. Ciri tiap kita? He-heh. Susu satu. Ting. Mo. Kita ngobrol ya. Ayo, Kang. Siapa namanya mbak? Elsa. Oke. Mbak tiap dinyalain emang gitu ya? Iya. Itu ciri khas kita. Jadi kalau misalnya ada customer yang dateng, pasti greeter kita langsung bunyiin dan semua serentak bilang mo gitu. Iya. Neng, lu penasaran, Neng? Hah? Pengen bunyiin itu? Iya. Coba lagi. Coba ya. Oh udah, udah, udah. Nggak jadi, nggak jadi yang terakhir. Kasian orang lagi kerja. Oh gitu ya? Orang lagi bikin apa? Ntar lagi tumul. Ngetes aja, kan tadi gagal yang pertama. Lagi masak mo. Mo. Nggak jadi-jadi potongannya. Mbak. Oke. Dari nama dulu deh. Apakah ada hubungan dengan teriak-teriak momo tadi? Ada. Pastinya ada. Jadi, momo iklan sendiri kan berkonsepnya itu perternakan, Pak. Karena kita kan menjual fresh milk ya, susu. Jadi, untuk konsep momo milk sendiri itu udah diperternakan. Jadi, Bapak bisa lihat sendirilah untuk area-area semuanya di sini rata-rata ya berkonsep seperti diperternakan. Seperti itu. Apakah emang sengaja untuk mengkonsep begitu atau emang secara tidak sengaja nih, Mbak, tempatnya, Mbak? Seperti itu? Dibilang sengaja, pastinya sengaja, Pak. Karena kan kita punya konsep sendiri ya. Makanya kan di beberapa titik kita sengaja bikin untuk area-area fotobut. Neng! Dari konsep makanan. Oke. Kan ini dari momo. Ya, momo milk. Jadi, ciri khas momo milk ya pastinya yang ini dan yang ini ya. Oh, itu. Milkshake. Ada milkshake classic strawberry sama milkshake yang choco cream. Jadi, kan memang bahan dasarnya memang dari susu pres gitu. Jadi, yang benar-benar segar gitu loh Pak. Karena kita ambil dari perternakan sendiri. Jadi, pagi dikirim dan sore itu habis besok. Perternakan sendiri? Iya. Mbak, ini mau nanya deh cara makan roti itu gimana sih? Cara makan rotinya? Beberan, Mbak. Jadi, memang gak perlu pakai alat. Langsung makan gitu. Gak perlu pakai alat. Jadi, bisa langsung pakai tanah. Paling juga satu suap ya. Kalau Pak Pepi yang makan mungkin. Cuma satu suap juga masuk sebenarnya. Coba-coba Pak Pepi. Pak Pepi tolong, Mbak. Ah, itu bisa. Bagus kan? Namanya apa sih Mbak rotinya? Ini toast toast bun. Ini homemade rotinya ya? Iya homemade. Pantesan ya? Lembut. Emang kecil-kecil gini? Iya. Ini lembut banget. Anak banget. Anak-anak nih pasti sangat suka. Ini namanya apa sih Mbak? Kenapa? Ampe tajem-tajem begini chicken strip. Chicken strip ya. Tapi ada maksudnya gak sih ampe dibuat tajem-tajem? Sebenarnya sih gak ada maksud apa-apa sih Mbak. Memang seperti itu tampilannya. Sudah bermaksud melukai ya? Tidak. Mbak, boleh saya minta foto ya? Nanti kita simpan di Instagram kita ya. Oke boleh. Satu, dua, tiga. Mama Milk. More. Oke bud. Ting ting ting. Hidup punya. Hidup punya. Hidup punya. Stop. Cepet. Maaa.